What's up guys, welcome back to my youtube channel Again, again, and again Balik lagi sama gue, Eksin Zulfikar Ya, di video kali ini gue akan ngebahas AIS 16.1 Beta 2 Tiba-tiba udah Beta 2 aja ya Ada tambahan fitur dan perbaikan tentunya Di AIS 16.1 Beta 2 ini Gak usah berlama-lama lagi Simak video ini gak selesai langsung aja Check this out guys Ya, by the way gue mau sorry banget buat semuanya Kalo sebenernya AIS 16.1 Beta 1 tuh udah dirilis juga Tapi gue skip Karena kayaknya gak terlalu banyak apa ya Gak terlalu sempet waktunya Lebih tepatnya kayak gitu Dan sebenernya di Beta 2 ini juga ada beberapa sistem operasi juga yang dirilis Seperti iPad OS 16.1 Beta 2 Mac OS Ventura Beta 8 Watch OS 9.1 Beta 2 TV OS 16.1 Beta 2 Lalu HomePod 16.1 Beta 2 Ya, disclaimer ya Gue ingetin ini adalah versi Beta Belum versi resminya Kemungkinan resminya itu akan dirilis di bulan Oktober Jadi kita tunggu aja bersama-sama Ya, seharusnya memang 16.1 itu berbarengan dengan iPad OS Atau iPad generasi yang baru juga Seperti itu Yaudah, sekarang gue akan bahas Ini gue menggunakan iPhone XR Dimana iPhone XR ini udah gue install iOS 16.1 Beta 2 Dengan size update-nya pada saat gue update Sekitar 400 Megaan lah ya Karena ini 16.1 Developer Beta 2 Tentunya public beta-nya juga sudah bisa digunakan Ternyata cukup banyak fitur tambahan Untuk nanti di 16.1 Kayak gitu Oke, fitur baru yang pertama adalah Terkait baterai persentage Yang sebelumnya di iOS 16 iPhone XR iPhone 11 12 mini Dan 13 mini Itu tidak kebagian baterai persentage Sekarang di iPhone XR Atau di iOS 16.1 Khususnya iPhone XR iPhone 11 12 mini Dan 13 mini Kebagian baterai persentage Kalian bisa lihat sendiri disini Ya, disini gue menggunakan iPhone XR Dan ini ada baterai persentage Tentunya angkanya ini sebenarnya lebih besar Daripada iOS 16 Jadi kalau gue bandingkan dengan iPhone gue ini Yang 14 Pro Ya, seperti ini kalian bisa lihat Kelihatan nggak ya? Harusnya sih kelihatan Nah, ini lebih kecil ya Sebentar Layarnya kurang terang Nah, kalian bisa lihat sendiri disini Ini angkanya lebih kecil Tulisan angkanya Atau gue kasih kayak gini aja deh Nah, ini angkanya lebih kecil Tetapi dibandingkan dengan iPhone XR Yang sudah menggunakan 16.1 Angkanya juga lebih besar Kayak gitu Jadi angkanya lebih besar Dan ini adanya di settingan Lalu ke bagian baterai disini Dan disini sudah ada baterai persentage Kita bisa disable Ataupun enable Kayak gini Oke, tetapi apabila kalian open control center Ya, seperti biasa Balik kayak sebelumnya Kayak gini Dan itu memang seperti itu ya Jadi jangan aneh ketika gue kok buka control center Tapi baterai persentagenya masih yang lama ya Nah, emang kayak gitu Jadi buat teman-teman Ya, sabar menunggu Untuk menggunakan 16.1 Sedikit lagi kok Oke, lalu selanjutnya Apabila iPhone ini di charger Di iOS 16.1 tuh ada indikator Baterai saat di charger Di bagian lock screennya Di bagian atas ini Kalau di iOS 16 tuh gak ada Tapi sekarang ada Ini gue contohkan ya Oke, seperti ini Kita lock dulu Kita buka Kalian bisa lihat Kagak ada apa-apa ya Ketika gue hubungkan charger Seperti ini Nah, seperti ini Ketika kita lock iPhone ya Dan iPhone sudah terhubung charger Ketika kita unlock Dia akan ada muncul Notifikasi atau indikator baterai Nih, gue kasih tau ulang ya Kayak gini Nah, dia ada indikator baterai Seperti ini Sebenernya tuh Di iOS 16 gak ada Di tampilan sininya Hanya di bagian atas aja Kayak gitu Dan sekarang sudah muncul Seperti ini Apabila kita unlock seperti ini Akan ada indikator baterai disitu Jadi kalau kita cabut juga Ya udah Aman Cuman itu aja Kayak gini nih Ya kan? Ada indikator baterai Karena di iOS 16 Sebelumnya gak ada cuy Kalau misalkan di 16.1 Itu ada di bagian lock screennya Seperti itu Lalu selanjutnya Pada bagian baterai Juga ada fitur baru Yaitu Clean Battery Charging Ada di settingan Lalu ke bagian baterai Lalu kalian pergi ke Battery Hot and Charging disini Nah Seharusnya Fiturnya ada disini Tetapi Mungkin gak ke bagian iPhone XR kali ya Karena Seharusnya ada fitur disini Namanya Clean Battery and Charging Itu gue gak tau Kayaknya Apple ID-nya Atau device-nya yang gak support Tapi yaudah nanti gue akan kasih tau juga Di next video Kalau sudah resmi rilis Menggunakan iPhone 14 Pro Karena 14 Pro gue masih menggunakan iOS 16.0.2 Bukan 16.1 Seperti itu Tapi intinya Di bagian baterai disini juga berubah Jadinya Battery Hot and Charging Dan seharusnya di bagian sini Bawahnya nih Di bagian bawah sini Adanya Fitur Clean Energy Charging Kayak gitu Atau bisa kita katakan Clean Battery Energy Charging kali ya Kayak gitulah Gue juga gak tau sih Tetapi itu fiturnya Nanti akan gue jelaskan lah ya Di Pada saat sudah iOS-nya sudah resmi Sayangnya memang disini Gue gak kebagian Entah gue gak kebagian Atau memang gak kompatibel Untuk iPhone XR Kayak gitu Tapi ya nanti kita tunggu Versi resminya Gue akan tes Menggunakan 14 Pro gue Kayak gitu Lalu selanjutnya Adanya perubahan Pada saat kalian ingin Meng-custom lock screen kalian Apabila kayak gini Kalian mau custom Tap dan tahan seperti ini Lalu kalian customize Nah sekarang tampilannya kayak gini Gue ulang ya Apabila kalian tap dan tahan seperti ini Lalu kalian pilih customize Nah dia tampilannya jadi dua kayak gini Langsung kalian mau Customize home screen Atau lock screen Kayak gitu Apabila langsung mau home screen juga boleh Kayak gini Kalian tap dan Kalian customize lagi Ingin custom yang lock screennya Kalian juga boleh Jadi intinya skemanya berubah Seperti ini tampilan barunya Di 16.1 Seperti itu Lalu selanjutnya Icon widget calendar juga berubah ya Apabila di iOS 16.0.2 itu Berubahnya Tampilannya aja sih Apabila kalau misalkan di iOS 16.0.2 Seperti ini Icon widget Kalendernya sekarang di 16.1 Kayak gini Kalender seperti itu Ya cukup perbedaan lah ya Lalu selanjutnya adanya fitur live activity Yang dimana fitur tersebut Memang harusnya udah ada dari awal Tetapi Mungkin karena pengembang Atau developer-developer Aplikasi pihak ketiga ini Belum semuanya membuat Jadi Fiturnya tetap ada Di bagian setting Kalian pergi ke Face ID and Passcode Lalu disini di bagian bawah Ada live activity Kalian bisa lihat ya Disable atau enable Kayak gini Dan ini akan berkesenambungan Dengan aplikasi-aplikasi pihak ketiga Yang seharusnya Akan bisa menggunakan live activity juga Memang belum merata Sama lah pada saat di iPhone 14 Pro Terkait Dynamic Island Memang masih belum semuanya Ter-compatible Tetapi Pastinya kedepannya akan Compatible Atau bisa men-support Fitur-fitur yang sudah Diadakan oleh Apple Kayak gitu Lalu selanjutnya Apabila kalian screenshot Seperti ini Nah kalian tap kayak gini Sekarang berubahnya Pada saat kalian tap Dan Nah dia tampilannya seperti ini Kalau di 16.0.0.2 Itu ketika kalian tap Dan dia munculkan Itu di bawah Ya Gue contohkan Seperti ini Gue tap dan kayak gini Dia munculnya dari bawah kan Nah di 16.1 Enggak Di 16.1 ketika kalian tap Dan tampilannya akan seperti ini Kayak gitu Ini berbeda ya Ada perubahan desain aja Kayaknya sih Seperti itu Jadi apabila kalian tap Dan Dan kalian langsung bisa Melakukan sesuatu Save to photo Save to file Save to quick notes Copy and delete Atau delete screenshot Ya Tapi intinya Berubah desainnya Kayak gitu Ya tapi gue gak tau sih ya Ini kan masih beta 2 ya Kedepannya masih banyak Bisa-bisa berubah-berubah lah ya Suka-suka Apple pokoknya Lalu selanjutnya Ini adanya fitur Matter Accessories Di bagian setting Lalu kalian pergi ke General Di sini ada Matter Accessories Matter Accessories fitur apa sih? Nah ini adalah Fitur yang langsung Di add di iPhone Biar bisa compatible Dengan apa? Dengan seperti Produk-produk IoT Lampu Verlook Access Dan lainnya Jadi kalau kalian pelajari Di sini Matter Accessories Yaitu sebuah brand yang Mungkin isinya Produk-produk Seperti IoT lah intinya Internet of Things Yang dihubungkan Ke internet Tetapi di sini Dibuatin sama Apple Matter Accessories Di dalam settingannya Kayak gitu Kayaknya udah kerja sama Kali ya Lalu berikut Ini terkait iOS 16.1 Beta 2 Release Note nya Ya overview Perbaikan pada Aplikasi Home Isu-isu Semua diperbaiki Dan ya Gak terlalu banyak Karena memang Sudah diperbaiki Di 16.0.2 Yang sudah gue bahas Di video sebelumnya Di sini Jadi Kita sama-sama Menunggu aja lah ya Ya terkait performance Pada iPhone XR Gue ngerasa Agak-agak Nge-lag ya Gue juga gak tau nih Terkait iPhone XR nya Yang memang sudah lama Padahal S16 itu Mau 16.1 Beta Ataupun 16.0.2 Itu aman aja sih Di 14 Pro Tapi gue gak tau Temen-temen ngerasa Nge-lag gak Cuman sejauh ini sih Gue aman ya Tapi ya ini masih Beta Kita masih bisa mengklumi Makanya Kalau misalkan Mungkin gak Beta Bisa jadi Smooth Tapi ini karena Beta Kadang suka Agak-agak lemot aja tuh Ya agak-agak lemot Gue gak tau nih Karena iPhone XR nya Atau memang Karena iOS nya Tapi ya semoga Karena iOS nya aja Karena ini kan masih Beta ya Jadi wajar sih Kalau kurang smooth Lalu terkait Baterai Gue ngerasa justru Jauh lebih irit sih Di 16.1 Makanya gue Sekarang lebih sering Menggunakan XR Tetapi pada akhirnya Kemarin iOS 16.0.2 itu dirilis Gue sedikit berbangga hati Karena sudah gak boros lagi Di 14 Pro Khususnya ya Gue gak tau Dari temen-temen bagaimana Tetapi gue sih aman Kita cek aja langsung Ke bagian baterai Lalu disini Setting baterai Kita cek Kalian bisa lihat Aktiviti gue disini Ya memang jarang Baat gue gunakan ya Tapi gue ngerasa ini Jauh lebih aman sih 16.1 Tetapi inget Ini masih beta Jadi masih banyak Bisa berubah-berubah lah ya Untuk baterai hold Juga masih sama Di 82% Dan aman aja sih Menurut gue 82% baterai hold Kapanpun Dimanapun Akan turun So far untuk gue Baterai pada iOS 16.1 ini Di iPhone XR sih aman ya Tapi ini masih beta Jadi gue gak terlalu Berharap banyak Karena baterai Kalau di iOS beta itu Pasti memang gak stabil Seperti iOS Rilis resmi Kayak gitu Karena yang gue rasakan Di 16.0.2 Pada iPhone 14 Pro gue ini Gue ngerasa jauh lebih aman sih Kayak gitu Lalu terkait rilisnya Kapan sih iOS 16.1 ini Banyak yang gak sabar Terkait baterai percentage ya Sabar aja Pokoknya di bulan Oktober Bisa jadi di akhir bulan Oktober Atau di awal Oktober Kita gak tau Pokoknya tergantung Apple Event Kalau Apple Event Jadi digelar di bulan Oktober Atau awal Oktober Ya berarti 16.1-nya dirilis Pertengahan Atau akhir Oktober Kayak gitu Jadi kita tunggu aja lah ya Perkembangannya Pokoknya lo stay tune aja Di Youtube gue Di channel Youtube gue Follow juga Instagram gue disini Follow juga TikTok gue juga disini Ya biar kalian bisa tetap up to date Mendapatkan informasi dari gue Seperti itu Karena gue akan bahas terus Untuk kedepannya Saat ini masih di iOS 16.1 Beta 2 Jadi masih belum terlalu berharap banyak sih gue Yaudah Gue rasa cukup video gue kali ini Semoga bermanfaat Buat temen-temen semua Jangan lupa Kalian like video ini Share video ini Ke sosial media kalian Ke grup WhatsApp Grup TikTok Grup apapun kalian Share aja sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian mendukung channel ini Dengan cara Men-subscribe channel ini So See you next video Bye-bye